Intro 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 Ehm Oke Ya Halo apa kabar semuanya? Untuk Reza di Project Review dan Dari jaketnya udah ketauan ya Hari ini saya mau unboxing apa Ini adalah Realme GT Neo 3 Tapi ini kan jaket yang versi biasa Tapi yang bakal saya unboxing sekarang Bukan yang biasa Jadi kita harus menyesuaikan outfitnya dulu Biar sama Nah Ini lebih pas nih kita Udah tau lah ya kira-kira mau unboxing apaan Yah ini dia Udah ketebak Ini dia Realme GT Neo 3 Edisi Naruto Jadi Tadi pas saya posting di Instagram Soal handphone ini Terus ada yang bilang Bang ntar lu di video unboxingnya Ngu ibu apa engga Gak usah unboxing aja gue udah ibu Jadi gak masalah gitu Oke langsung aja kita buka Ini dia kotaknya Dari luar sih keliatannya standar-standar aja Kotak biasa gitu kan Tapi yang bikin spesial Karena ada tulisannya Realme X Naruto ya Realme GT Neo 3 Terus di bawah nih ada lisensinya Masashi Kishimoto Dia yang bikin Buka bikin handphone ya bikin Naruto ya maksudnya Oke ini dia langsung aja Ini excited banget saya Untuk unboxing Karena Dari pertama kali ngeliat Teasernya Yang waktu itu ada iklannya Ini tuh langsung Wih Keren banget Bahkan saya waktu itu yang udah sempet Unboxing Realme versi Dragon Ball Langsung Kenapa waktu Dragon Ball gak sekeren Naruto gitu Tapi Itu kan digambar Sekarang kita coba lihat Aslinya kayak gimana Jadi disini kotaknya Bukan yang pake Serotip atau apa Jadi dia kayak ada ini ya nih Segelnya gitu Jadi kalo udah dibuka Gak bisa ditutup Atau lagi Jadi kita buka aja Disini kita sobek Btw sebelum lanjut lebih jauh Saya mau bilang terima kasih dulu Kepada Realme Indonesia Sudah mengirimkan ini Luar biasa Edisi spesialnya Walaupun ini tidak Resmi di Indonesia Paling tidak untuk saat ini Atau mungkin saat Mendatang Saya gak tau Makasih banget udah dikirim Karena saya suka banget dengan handphone-handphone Edisi spesial Kayak gini Oke ini dia Dari sini aja udah spesial banget Udah Pas kali ngeliat langsung Wih Naruto banget Gitu kan Ini dia jadi Kotaknya bukan sembarang kotak Bukan sembarang kotak Tapi dia bentuknya adalah Scrollnya Naruto Jadi gulungan gitu Ini keren banget Gulungannya ada Realme Naruto Ada Ini keren banget sih kotaknya Dan ini tuh bisa kita buka juga Ini ada Ini nih Bisa di Nah Bisa dibuka Nah Jadi bisa di Nah Bisa di Gelar begitu Walaupun Gak ngerti juga gunanya Kenapa dia bisa dibuka begini Soalnya bukan disini Akses buat Ke barangnya gitu Tapi kenapa dia Dibukanya seperti ini gitu Oke yang penting Keren ya Secara tampilan packaging Ini keren ntar di Biar di satu dulu Ah udah ntar aja Oke mana dia Ini dia ada tulisannya Disini ada Logonya Clan Uzumaki Di atas Di bawah ini juga ada Ya Detailnya bagus banget Untuk kotaknya Kita buka Oke Detailnya keren banget sih Harus diakui ini detailnya Luar biasa keren Oke Jadi Jadi Di Dalamnya ini Cuma setengah yang dipakai ya Jadi ini setengahnya adalah Buat Landasan Bukan landasan ya apa ya Pokoknya buat Tempat Naro ini Ini yang utama cuma segini Tapi dalamnya tuh setengah doang Ini gak ada apa-apa lagi sih ya Ya bener-bener segini doang Kita pinggirkan dulu ini Wah ini keren banget sih Asli saya jadi Yang sebelumnya gak pernah punya koleksi Naruto Suka sih nonton gitu Dari zaman Dulu gitu kan Naruto sebenarnya bisa dibilang Kalau dalam konteks Anime itu kan Anime orang tua ya Jadi saya nontonnya Waktu masih kuliah Tahun 2007 2008 gitu Dia masih di TV Di TransTV sama di global Waktu itu tuh Tahun berapa gak tau lupa Dia bisa bilang Anime orang tua Jadi mungkin yang Akhirnya tahun 2000-an Gak terlalu relate sama Naruto Kan sekarang adanya Boruto gitu Cuman yang relate juga banyak gitu Oke ini dia kotaknya Ada logo lagi Ada Realme X Naruto Kita buka dulu ininya Atasnya Apakah ada Stiker Atau kartu gitu Kalau yang Dragon Ball kemarin Banyak banget Stiker dan kartunya Ini ada Kertas-kertas doang Dan ada Sim card ejector Ya Sim card ejector nya Ya ini dia Logonya Konoha Ini adalah satu detail yang bagus banget Udah diperhatikan banget sama Realme Ada sim card ejector Dengan logo seperti ini Ini keren Simpan baik-baik Apalagi buat yang suka sama Naruto gitu kan Ini Packagenya keren Nanti aja deh Susah Terus ini dia handphonenya Kita lihat Oke Ih Ini Ntar lontar lho Kita buka dulu Wah Mantap ini Kita ketek dulu nih Stiker belakangnya Duh Cakep banget Asli BKM Sama ya Ngomong-ngomong Baju sama Handphonenya sama Temanya Ini Wah asli Ganteng banget sih Handphonenya Kombinasi warnanya itu Pas gitu Orang Ada hitam Terus disini ada Aksen silver Karena Ikat kepalanya kan Ada silver Yang ada di logonya Cuman Saya gak ada Jadi gak pake Ini kombinasi warnanya Cakep banget Asli Ini buat yang memang suka sama Naruto Pake ini Ini Jiwawibunya lebih bergejolak Ini Lebih keren Pokoknya Saya suka banget sama handphonenya Terus Kita lanjut saja Oke Oke Ini Gak bilang jelek Bukan bilang jelek Cuma Dari seinget saya Ini beda nih Jadi kalo di iklannya kemarin Bukan iklan sih Pokoknya yang posternya itu Casingnya gak seperti ini Ini dikasih casing transparan Yang sebenernya gak jelek Ini jauh lebih bagus dibandingkan edisi Dragon Ball kemarin Casingnya dikasih warna hitam Jadi kalo dipake ya back covernya keliatan Ini masih keliatan Masih oke banget gitu Kayak gini kalo dipakein Aduh dulu Ini kalo dipakein Masih cakep banget sebenernya Tuh Masih cakep banget sebenernya kalo dipakein gitu Masih keliatan Edisi spesial itu masih keliatan Cuma Karena kemarin udah sempet liat di iklannya ya Posternya itu Casingnya ada gambar Naruto segala macem Tapi disini datengnya dengan case Transparan Ini kenapa? Apakah Emang yang iklan kemarin Case-nya itu ternyata terpisah Atau emang Beda edisi atau apa Saya gak tau Tapi yang pasti Casingnya tidak seperti yang digambar kemarin Next Disini ada kabel Kabelnya bagus Jelas ya Kabelnya bagus Saya suka ada aksen Orangnya di Warna hitam Yang mana ini ya itu dia Ekskosinya lebih bagus Dibandingkan yang Dragon Ball kemarin Karena Dragon Ball kemarin Kabel charger USB-C nya Serta Dengan charger nya Itu Cuman yang putih biasa Sedangkan ini Digarap dengan Sangat baik Sangat total Karena disini juga dapet charger nya 160 Watt Warna oran Jadi ini bener-bener keliatan A whole package Naruto Edition Gitu Jadi kalo di Taroin ya Dijajarin Kurang lebih inilah yang kita dapetin Di Handphone Naruto Yang ini Realme Saya bisa bilang kalo Dari Apa yang didapatkan Ini Skor nya Mungkin enggak Tadi saya lihat 10 Tadi ya pas lihat teaser Saya mau bilang 10 Cuman setelah lihat Yang ada disini Jadinya mungkin cuman 8,5 mungkin ya 8,5 Karena satu Casing nya Casing nya tidak sama seperti teaser Yang kedua Untuk sebuah Produk Limited Edition Ya emang sih dia dapet Ininya gitu kan Tempat nya beda gitu Scroll Cuman biasanya kan Entah ada kartu Entah ada Pin atau apa Stiker segala macem Tapi disini enggak ada gitu Sedangkan waktu di teaser juga Di gambar handphone nya tuh Ada kayak Kartus Aku bukan kartu sih Kertas ada gambaran Naruto Sini enggak ada juga Jadi itu dia sih Bukan komplain Cuman ya itu dia sih Yang saya lihat Dari edisi ini Keren sih keren Menarik banget Edisi Naruto Sekarang coba ya Kita nyalain Lihat dalemnya seperti apa Ada tulisan Realme UI Get started Dan oke Ini dia ada Wallpapernya Si Naruto Bersama bapaknya Dia lagi Apa namanya Kalau istilahnya Father Son Rasengan ya Kalau Goku kan sama Apa namanya Goku sama Gohan Father Son Kamehameha Ini Rasengan berdua Ada jadi wallpaper Cuman kayak agak gelap Entah Thames atau apa Dia agak gelap Wallpapernya Terus yang di bawah Icon icon nya juga jadi custom Udah special Ada yang browser Keren sih Kayak gini Ada api-api nya warna biru Ini juga Thames nya Total banget sih Keren Wallpapernya juga Oke Cuman kita coba cek Alternatif nya Oke Oke disini Ada tiga ya Jadi ada yang ini Terus Terus dia ada Lagi rasengan Sama Ya ini Naruto yang begini Oke Jadi kita pakai yang mana ya Ya udah lah Yang default aja Seperti ini Oke Ini untuk wallpaper Terus kita coba cek Di tempat lain Ring tone nya Ring tone nya It's realme ya Jadi gak ada Ada yang beda Ada yang beda Terus Ini kan realme GT ya Biasanya dia di GT mode tuh Kalo yang di Dragon Ball kemarin Dia ada animasi ya kalo dinyalain Ini kita nyalain Dan Ah Ternyata Standar ya Gak ada Animasi yang berbeda Cuman refresh rate nya Naik sih itu tulisannya Kalo kita matiin Jadi 60 Nyalain 120 Cuman Animasinya Keliatan standar banget Beda sama yang Dragon Ball Coba deh bentar Saya ambilin yang Dragon Ball Kita lihat Oke jadi ini dia Yang realme Dragon Ball Dua-duanya keren Saya suka Cuman yang ini casing nya aja tuh Agak Ha deh kenapa gitu Ini bisa gak sih casing nya dipake disini Soalnya kameranya mirip Bentuknya Aduh Ah kurang gede dikit tapi Eh bisa kayaknya deh Bisa gak ya Maksa gitu pengen Soalnya casing nya transparan Oke gak bisa Udah lah ntar rusak ya gak ada Oke ini dia Coba kita lihat ya GT Mode nya Tau disini Yang Dragon Ball itu Kita nyalain GT Mode Nah Dia ada Animasi nya Ada si Shenlong nya muncul Kalo di Yang ini Ya Pas nyalain GT Mode nya Kayak Ya udah Biasa aja gitu Gak keliatan Ada yang spesial Coba kita barengin Satu dua tiga Ya Gitu Jadi ini sedikit lebih unggul Untuk animasi GT Mode Tapi Sisanya Yaudah ini sih Keren banget ya Untuk tema dan segala macem Apalagi ya mesti kita cek ya Animasi apa lagi Ini Kalo disini Selain GT Mode Itu Animasi nge-charge nya juga beda Jadi kita coba Sini Nge-charge nya Sini juga Masih Baidu nya Masih 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 bahasa China Masih bahasa benerin Oke kita coba Colokin kabel nya Nah Oke Jadi ada Ultra Dart Dengan 5 elemen Chakra Ini ada semua Elemen ada Cut tone, foot tone Creight tone, dot tone Sama sweet tone Ada semua disini Keren sih Gini ada animasi nya Kalo ini colok ke Dragon Ball Cocok gak ya Wall juga gak Ini kan 160 ya Oh keliatan juga Tetap masuk ya Walaupun Beda Ini ternyata Bukan cuma buat ngisi Chakra Tapi bisa buat ngisi Qi juga Dragon Ball Oke Jadi itu dia Handphone nya Coba Slok lagi sekali lagi Kita lihat animasi nya Ya 160 Watt Ini cakep banget Jadi overall Kalo kesimpulannya nih Buat Handphone Naruto ini Kece banget ya Pastinya Cuman yang beli ini Tentu Yang dicari Tentu bukan soal specs Karena kalo cuma cari specs Ya mendingan beli edisi standar aja Karena satu Harganya pasti Lebih murah Dan kedua Lebih gampang dibeli Karena di Indonesia juga ada gitu Cuman ya ini Produk Collect edition gitu Pasti yang dijual sebenernya adalah Emotional value ya Kedekatan kita Misalnya sebagai orang yang suka dengan Karakternya Dengan filmnya Dengan manga Dengan animenya Ya itu dia yang dijual Buat mereka yang suka Ya makanya ini di luar specs nya Yang pasti nantinya Seiring berjalan waktu gitu Pasti bakal jadi ketinggalan Cuman ya memang yang dijual Setelah dia dipake Sebagai sebuah handphone Ya buat disimpen Buat pajangan Buat koleksi segala macem Kayak ya Handphone ini emang pernah saya pake Enggak Dia cuma ada lemari doang Tapi ya karena emang saya suka Dragon Ball Yaudah saya pajang aja gitu Karena emang saya suka Kayak Dragon Ball Ada yang Gundam juga kan tau Mungkin yang pernah liat Begitulah Jadi ya yang namanya handphone Collect tradition gini Emang kalo dibilang Harganya kemahalan Atau segala macem Gak bisa Karena memang yang dijual Ya itu bukan Specs nya doang Tapi memang dijual adalah Emotional value dari produknya Overall ini menurut saya Adalah produk yang keren banget Dari Realme Peningkatan Jelas peningkatan Kalo dibandingkan dengan yang Edisi Dragon Ball Dan harapan saya sih sebenernya Ya semoga Yang versi-versi limited ini Ya bisa hadir resmi gitu Indonesia ngerti sih Mungkin ada Kendala dari masalah lisensi Segala macem Karena kan biasanya kayak ini Lisensinya eksklusifnya Hanya bisa rilis di market tertentu Jadi untuk sekarang dia masih untuk di Cina doang Tapi ya semoga Kedepannya bisa Hadir resmi Indonesia Karena ya produk-produk kayak gini tuh keren Gitu Apalagi buat mereka yang emang suka Saya yakin kalo misalnya yang resmi Dan yang gampang dibeli gitu Ya gak usah gampang sih Ada gitu untuk pre-order Ada Revell atau apa Saya yakin pasti banyak banget yang pengen Ya overall ini keren banget Bakal saya simpen Mungkin saya akan menyediakan Satu lemari lagi untuk Naruto Ya buat naruh handphone ini Karena juga kotaknya kan Gede Gak kayak kotak handphone biasa Dia bakal oke banget Untuk dipajang Dan dilihat nanti-nanti Ya Oke kayaknya segitu aja Sedikit unboxing Dan impression pertama saya tentang Realme GT New 3 Edisi Naruto Makasih banyak yang nonton Dan makasih banyak untuk Realme Indonesia yang udah ngirimin Putri Zalamit Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dan seperti biasa Have a nice day Have a nice day Have a nice day Terima kasih